Kondisi dilematis dialami pelaku pariwisata Bali terkait terbitnya SE Gubernur Bali terkait syarat perjalanan ke Bali. Pelaku pariwisata bisa memahami kebijakan tersebut bertujuan menekan penyebaran COVID-19. Namun di lain sisi para pengusaha pariwisata minta perhatian pemerintah agar kerugian pengusaha pariwisata tidak terlalu besar. Menurut Ketua Umum DPP Asita 1971, Arta Hanif, membentum perayaan Natal dan Tahun Baru bisa menjadi kesempatan untuk menarik wisatawan di tengah lesunya pariwisata setahun belakangan ini sebagai dampak COVID-19. Namun karena pandemi belum berakhir, pihaknya bisa memahami keluarnya surat edaran Gubernur Bali terkait syarat perjalanan ke Bali. Tujuannya jelas yakni mencegah penularan yang lebih luas jika banyak wisatawan berkunjung ke Bali pada akhir tahun ini. Namun pihaknya juga meminta kebijakan pemerintah untuk juga memperhatikan para pelaku pariwisata yang telah mengeluarkan banyak modal untuk mempersiapkan segala hal terkait perayaan Natal dan Tahun Baru setelah banyak tamu telah memesan kamar hotel. Kebijakan itu sangat baik dari pemerintah pusat demi memastikan bahwa Bali benar-benar aman, tidak lagi bertambah ke kasus-kasus COVID yang positif. Begitu kan, tapi sekali lagi tetap aja kebijaksanaan yang baik dari pemerintah pusat mesti disikapi secara teknis supaya tidak merugikan kedua belah pihak, baik dia pembeli maupun penjual. Baik membeli dari dalam Indonesia maupun luar Indonesia dan teman-teman di BPW-BPW yang ada di Bali yang sudah menyiapkan segala sesuatunya. Keluarnya SE Gubernur Bali terkait persyaratan perjalanan ke Bali di respon beragam pelaku pariwisata dan masyarakat Bali pada umumnya. Terbitnya surat edaran tersebut bertujuan untuk menekan angka penularan COVID-19 di Pulau Bali sehingga Bali tetap aman. Hal ini juga bisa menjadi mendongkrak citra pariwisata Bali jika angka COVID-19 di Provinsi Bali bisa ditekan sekecil mungkin.